Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir Di sini di channel Merdeka Belajar Free daily knowledge and step by step tutorial Sahabat Merdeka Belajar, pernahkah Anda Mau mengambil gambar dengan gambaran Seperti ini? Tapi sahabat Merdeka Belajar Tidak memiliki mics eksternal Bagaimana caranya supaya Gambar dengan suaranya bisa sinkron Ternyata sahabat Merdeka Belajar Kita bisa mengatasinya dengan Menggunakan dua handphone yang berbeda Satu handphone kita gunakan untuk Merekam gambar Dan satu handphone lagi kita bisa gunakan Untuk merekam suara Tapi masalahnya adalah kadang-kadang sulit Ketika kita mengedit pada saat Kita mau mensinkronkan antara Gambar dan suara Pernah mengalami hal tersebut? Ternyata saat ini sahabat Merdeka Belajar dengan cap cut Kita bisa mengatasinya dengan Sekali klik saja Bagaimana caranya? Yuk saya tunjukkan bagaimana caranya Yang pertama kita lakukan adalah Pastinya sahabat Merdeka Belajar Harus punya aplikasi cap cut nya dulu ya Kalau belum punya silahkan download di capcut.com Kemudian silahkan install Dan kalau sudah punya Kita tinggal langsung buka seperti ini Lalu kita langsung pilih new project Nah di bagian import Sahabat Merdeka Belajar Kita tinggal klik Kita akan memasukkan videonya dan suaranya Kita klik seperti ini Lalu kita cari dimana kita meletakkan Footage kita atau video mentah kita Videonya sudah masuk Kita tinggal memasukkan suaranya Atau rekaman suaranya Nah disini keduanya sudah ada Ini videonya dan ini rekaman suaranya Kemudian yang kita lakukan adalah Kita block seperti ini Kemudian kita tarik ke bagian timeline nya Kalau kita play Sahabat Merdeka Belajar Suara dengan gambar ini Tidak akan sinkron Kita coba ya Assalamualaikum Ibu Maswana Nah Kacau kan Sahabat Merdeka Belajar Agak susah Mensinkronkannya Kalau kita tidak menggunakan Auto synchronize nya Jadi bagaimana cara Supaya kita mensinkronkannya Caranya adalah Kita tinggal block seperti ini Lalu kita klik kanan Dan di bagian ini ada tulisan Sync video to sound Artinya kita akan mensinkronize kan Video ke suaranya Kita klik seperti ini Dan kita tunggu ya Sampai selesai Nah ini sudah selesai Ketika proses sinkronasnya selesai Sahabat Merdeka Belajar Boleh perhatikan Nah di bagian ini Ini akan maju lebih awal Ketimbang yang disini Karena di bagian bawah ini Tidak ada gambarnya Sedangkan yang ini Dengan yang di bawah Yang di atas dengan yang di bawah Itu sudah sama-sama suaranya Keren banget kan Sahabat Merdeka Belajar Jadi dia otomatis Langsung tersinkronisasi Yang kita lakukan selanjutnya Adalah kita tinggal memotong Suara yang tidak perlu Di bagian bawah ini Ini kita hapus Kita ctrl x ya Kemudian ini Kita pilih yang ini Gambarnya kita klik Kemudian kita bikin Dia otomatis maju ke depan Kita klik seperti ini Dan dia maju Dan di bagian bawah ini Suaranya kita majukan secara manual Seperti ini Keren ya Sahabat Merdeka Belajar Yang kita tidak perlukan Seperti ini Kita tinggal Ctrl B Ctrl B itu untuk Splitnya Untuk memotongnya Dan Ctrl X itu adalah Untuk menghapusnya Atau boleh tekan delete juga Mudah banget kan Sahabat Merdeka Belajar Yang terakhir adalah Kita tinggal export Seperti ini Kita tentukan ini Mau 720 Atau 110 80p Nah saya pilih 720 Dan yang terakhir Kita tinggal pilih Export saja Mudah banget kan Sahabat Merdeka Belajar Selamat mencoba Demikian Sahabat Merdeka Belajar Video tutorial singkat Pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya